Intro Halo semuanya, Gio disini dan kembali di channel Funmart Pada kesempatan kali ini, gue bakalan review dan unboxing ini Dalam box ini adalah headset gaming Rexus Phonix F55 Headset gaming untuk para gamer kerek kayak gue Oke, daripada baik bersebasi, langsung aja kita unboxing Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dilihat dari boxnya, menurut gue keren Ada gambar headsetnya dan tulisan Rexus Phonix F55 Kita bisa lihat beberapa fitur yang ditawarkan oleh headset ini Dan di bagian belakangnya ada spesifikasi headsetnya Untuk spesifikasinya kalian bisa lihat di deskripsi Oke, langsung aja kita buka boxnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di dalam boxnya, ya pasti ada satu buah headset Rexus Phonix F55 Dan dapet satu buah converternya Fungsinya buat speaker dan mic Untuk warnanya, hitam doff dengan aksen merah dan chrome Di bagian sampingnya ada modelnya Kayak futuristik gitu, simple dan elegan Gue suka modelnya Juga ada logo Rexus di tengah-tengah Dan di bagian sampingnya ini bisa nyala lampu LED Tapi bukan RGB Ngomong-ngomong soal warna Headset ini menyediakan 3 pilihan warna Yaitu warna biru, merah, dan oren Kalau untuk bahannya Headset ini terbuat dari plastik Plastiknya solid, kokoh, dan gak mudah patah Untuk earcupnya, bahannya dari kulit Waktu gue pake, nyaman banget di telinga Headset ini ringan, dan tidak bikin pegel leher Juga bantalan di bagian atasnya Ini empuk, dan pas banget di kepala Gue suka mikrofonnya Karena mikrofonnya ini bisa dibuka dan dilipat ke atas Menurut gue ini keren banget dan simple Untuk jarak dari mikrofon ke mulut Mulut gue agak jauh Kalau untuk pengaturan headsetnya Terbuat dari ammonium Gak terlalu beli, si kotuk kita atur Dan pengaturannya bagus Bisa diatur sesuka hati Di bawah pengaturannya Ada tulisan rexus, buah warna krum Juga di bagian bawah logonya Ada warna krum yang keren dan elegan Nambah nilai buat headset ini Kita ke bagian bawah, yaitu kabel Kabel dari rexus phonics F55 ini Masih menggunakan kabel biasa Panjang sekitar 2 meter Dan kabelnya ada pengaturan suara untuk headset Juga tombol on off untuk mikrofon USB yang digunakan masih USB biasa Belum gold plate Begitu juga jack audionya Masih biasa Belum gold plate Oke langsung aja kita tes headset ini Suara yang dihasilkan headset ini bagus Pada saat mendengarkan musik Juga terbilang memain bagus Bass yang dihasilkan cukup kuat Begitu juga treble nya oke Tidak ada kendala Dan enak didengar Pada saat volume di naikkan Suara tidak pecah Melainkan tambah seru Pada saat digunakan bermain game Suara yang dihasilkan juga bagus Gue bisa denger suara step kaki musuh Dari jauh Pada game FPS Setelah digunakan bermain berjam-jam Headset ini tetap nyaman Dan tidak bikin pegel kepala atau leher Untuk mikrofon ya Mari kita tes Halo semuanya gue Gio Suara yang saya yang dengar adalah Suara dari headset gaming Phonix F55 Halo semuanya gue Gio Suara yang saya yang dengar adalah Suara dari headset gaming Phonix F55 Suara yang dihasilkan oke Tapi gue gak tau kenapa Suara dari handphone jauh lebih bagus Daripada suara dari komputer Mungkin karena software yang gue pake Atau colokan jack audio komputer gue yang jelek Tapi sesuai dengan harganya yang low budget Kesimpulannya Headset ini bagus Dari segi penampilannya keren Elegan Dan suara mikrofonnya lumayan jelas Cocok buat kalian para gamer low budget Untuk harganya Headset ini gue beli dengan harga 175 ribu di Tokopedia Link ada di deskripsi Dan bagaimana menurut kalian Tentang headset gaming yang keren satu ini Kalian bisa komen di bawah Jangan lupa like jika kalian suka video ini Dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update Gue Gio See you in the next video Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.